bismillahirrahmanirrahim ketemu di selasa sore bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah pemirsa Mopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Mopi Maghrib edisi selasa yang biasanya kita ngebahas sama saja dan kami memuat maaf karena kemarin kita ada kendala teknik jadi untuk edisi selasa kita gak sayang tapi Alhamdulillah hari ini kita bisa sayang kembali dan bisa menyapa pemirsa Mopi Maghrib dan mudah-mudahan apa yang kita kaji saat ini di Mopi Maghrib bisa bermanfaat untuk kita semua Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW nah pemirsa Mopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share acara kita ini nah subscribe channelnya kemudian like, kemudian kasih komen boleh juga melanjutkan pertanyaan kemudian share acara kita ini supaya ditonton oleh banyak orang dan supaya bisa menjadi tebar manfaat untuk banyak orang nah pemirsa Mopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT tema kita pada kesempatan kali ini ini saya mirip judul buku sebetulnya temanya ini saya dulu pernah baca judul buku namanya Pudatnya Pesona Kepatera kalau tidak salah nah ini ya judulnya mirip-mirip judulnya Pudatnya Pesona Si Kotak Ajayu nah ini kotak ajayu ini apa? penasaran kan? nah nanti pokoknya saksikan Mopi Maghrib dari awal sampai akhir kita akan membahas apa kotak ajayu itu dan apa pengaruhnya untuk kita dan sejauh mana itu bisa memberi apa ya kayak semacam pengaruh pemikiran untuk kita dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan seperti biasa Kang Selamet Patrika SPSI kita sapa dulu ya Assalamualaikum Kang Selamet Kang Selamet aja ya karena kan masih muda ya tiap-tiap ya baik Kang Selamet gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sehat ya Alhamdulillah sehat juga nih gitu ini kemarin kita nggak sempat mengudara sih ya mengudara nggak sempat ini ya nggak sempat mengadain Mopi Maghrib karena beberapa kendala teknis dan Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali di Mopi Maghrib di Selatan nah barangkali pemirsa Mopi Maghrib yang belum tahu siapa Kang Selamet ini nah Kang Selamet ini adalah konslor adiksi di BNN Badan Narkotika Nasional bertempat di Cigombong ya Cijeruk Cigombong ya Bogor ya betul ya Halo Masih tersambung Kang Selamet Halo Kang Selamet Nah Suara Fiki masih tersambung ya Masih Insya Allah Nah tadi Fiki menjelaskan ke pemirsa Mopi Maghrib bahwa Kang Selamet ini adalah konslor adiksi di Badan Narkotika Nasional yang sekarang bertempat di ini ya di Cijeruk atau Cigombong-Bonggur ya iya gitu gimana kegiatan di sana masih seperti biasa oh iya Alhamdulillah masih berlanjut aktivitas ya menguang orang untuk bisa pulih dari masalah narkoba ya gitu dari kecantuan dari penyelaskan narkoba masih tetap terlanjut Kang Fiki karena memang juga ya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kondisi COVID sekarang tapi juga kita tetap melihat bahwa banyak kebutuhan dari ya generasi di Indonesia yang memang butuh untuk pulih sehingga akhirnya kita masih tetap berjalan ya juga sebagai sejarah pribadi sebagai konslor konslor nah luar biasa baik Kang selamat tema kali ini kita agak-agak unik dan menarik judulnya heboh heboh ya jadi temanya pada kesempatan kali ini yaitu udarnya pesona si kotak ajaib orang-orang mungkin bertanya orang-orang mungkin bertanya maksudnya apa di kotak ajaib nah ini jadi dalam mungkin satu jam ke depan kurang lebihnya satu jam ke depan kita akan membahas nih kodanya si kotak ajaib itu seperti apa dan kotak ajaib itu apa nanti biar lebih jangan saya yang jelasin biar nanti Kang Selamat aja yang jelasin langsung baik Sama-sama kepada Kang Selamat untuk menjelaskan sebetulnya maksud dari kotak ajaib itu apa dan bagaimana sebetulnya aspek kepada kita Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan sore menjelang maghrib ini kita bisa mengudara dengan pos yang luar biasa keren kece badai tema hari ini kita akan bahas terkait dengan si kotak ajaib istilahnya kayaknya memang ini bagi generasi sekarang kotak ajaib itu umum sebenarnya dan bahkan mungkin sudah ditinggalkan bahkan mungkin kalau bayi yang lahir mendengar istilah kotak ajaib ke depan mungkin sudah dirasa apa gitu ya walaupun mungkin kotak ajaib ini masih ada di setiap rumah gitu ya walaupun mungkin sekarang penggunaannya juga tidak bisa jadi tidak terlalu sering gitu ya tidak seperti di generasi 80-90-an gitu ya sampai tahun 2000-an lah ya gitu itu masih buming karena informasi gitu ya kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pengetahuan gitu ya hiburan rekreasi gitu semua ditampilkan di media ini karena kotak ajaib ini memberikan apa ya istilahnya daya magis gitu ya kalau tadi kotak ajaib ini jadi daya magis gitu kenapa orang bisa berlama-lama di depan si kotak ajaib ini itu namang ada deluk gitu ya diisuk meluk tepikin kasore tepikin kaputin gitu istilah bahkan ya di generasi 80-90-an gitu ya mulai dari 70-an sih sebenarnya 70-an kan memang informasi juga tidak terlalu banyak gitu ya tidak terlalu luas variasi yang ditampilkan daya magisnya pun juga tidak terlalu banyak variatif gitu ya hanya dari tahun 80-an kesini itu mulai bervariasi gitu ya dan memang segala sesuatu ditampilkan malah di kotak ajaib ini nah tentu juga jadi ya kalau mungkin ya kotak ajaib itu gak aneh karena memang sudah ada nah hanya mungkin di anak-anak sekarang pengistilahan ini sebenarnya biar menarik aja gitu ya kotak ajaib di TV di imah jadi telepisi ini adalah satu media yang memang mengubah sebenarnya kebiasaan masyarakat yang memang dulu mungkin mendengar informasi itu hanya dari radio gitu ya mungkin bisa nostalgia nih kalau kita mundur terkait dengan bagaimana sih media ini berkembang gitu ya yang dulu dimana orang lebih fokus hanya dengan apa ya dengan audio saja itu kan jadi menarik karena apa visualisasinya bisa dicipta sendiri gitu ya kebayang kalau orang cerita di radio gitu kan gak kebayang tuh emosnya gimana bentukan visualnya tetapi ketika dia bertutur bercerita kita yang tersirap dengan untuk bagaimana kita menciptai imajinasinya gitu ya ketika host di radionya ngomong atau filmnya radionya ngomong wah tercipta bayang-bayang oh ya ini gitu nah berubah dengan keberadaan televisi gitu ya dimana disitu akan apa mulai animasi gitu ya mudah ada tampilan yang memang dalam bentuk video atau apapun gitu ya yang lebih animated bergerak lebih menang tampilan pun juga berubah gitu ya dulu dari tabung televisi tabung yang hitam putih saja gitu ya sekarang bergeser jadi yang berwarna sekarang beser lagi televisinya dengan modelan flat gitu ya terus juga sekarang di instalasi disitu dengan program yang bisa internetan pula gitu ya maka televisi ini pun juga akhirnya bermetamorkosis gitu ya berubah gitu ya untuk mengikuti kesesuaian dengan jaman gitu ya kalau televisi-televisi biasa yang apa ya tanpa internet kan sedang mulai ditinggalkan gitu ya mungkin juga kalau kita bisa melihat tentang referensi acara yang disajikan gitu ya itu kan cenderung lebih banyak ritme acara yang serial gitu ya misalkan reality show gitu ya reality show itu ya memang banyak yang entah itu yang konsepnya menyanyi atau apa sekarang ada lagi nih yang ditampilkan kalau gak salah saya kemarin lihat sedikit itu di global tv itu ada yang sekarang menampilkan saya boleh gak nyebut tadi ya boleh lah ya gak ini juga gak endorse juga misalkan menampilkan acara permainan kompetisi game misalkan disitu kan kenapa karena ini saat ini karena memang pasarnya sudah beda lagi gitu ya ketika tv ini sudah mulai kalau istilahnya memudar pesonanya para apa ya yang berbisnis dengan ini juga harus bermain cantik gitu ya untuk bisa memasarkan produk-produknya mereka sehingga akhirnya tidak ditinggalkan oleh generasi sekarang dan tentu kalau kita bisa melihat ya tadi kata saya acara televisi sekarang itu kan memang lebih dibuat serial gitu ya yang rutin misalkan misalkan sinetron yang berepisod-episod gitu ya dengan tema-tema yang mungkin lebih banyaknya adalah masalah percintaan gitu ya masalahnya walaupun mungkin settingannya settingan sekolah settingannya rumah tangga settingannya kantor atau apa itu kan hanya jadi instrumental yang sebenarnya intinya bagaimana menceritakan tentang kehidupan percintaan gitu ya yang dibuat adegan-adegan dramatis gitu ya yang kita bisa tahu ujungnya dimana gitu ya nah termasuk juga mungkin tayangan-tayangan begini juga supaya menarik akhirnya membeli tayangan-tayangan televisi luar negeri misalkan dengan drakornya misalkan ya supaya tetap ada apa daya tarik yang dilakukan gitu ya untuk bisa stay dengan televisi gitu ya nah tentu kalau kita melihat pembahasan kita apakah televisi sejauh ini sudah semakin memudar jelasnya iya gitu ya kenapa karena kalau berbicara tentang kebutuhan tayangan informasi dan hal-hal lain yang bisa didapatkan gitu ya itu sekarang banyak orang yang sudah menggeser kepada si kotak kecil malah ya si apa smartphone gitu ya ini ini istilahnya bukan ajaib lagi langsung smart nah ya udah smart gitu tapi ini bisa mikir gitu ya kalau dikatakan mungkin bahasa orang umumnya di internet gitu ya ada yang di HP gitu ya apalagi orang dengan perangkat HP yang sekarang yang canggih gitu ya HP pun sebenarnya bermetamorfosis juga gitu ya dari kebutuhan telekomunikasi gitu ya saling berkomunikasi jarak jauh sekarang kebutuhannya lebih kepada juga informasi dan self-exposure gitu ya dimana kita juga bisa bagi orang-orang yang senang dengan expose gitu ya itu juga bisa jadi ladang expose gitu dengan sekarang ya peralihan dari televisi dengan penggunaan internet dimana sajian Youtube itu bisa menjadikan apa satu ladang bisnis tertentu gitu ya dengan menjadi Youtuber dengan dia pun juga selain jadi Youtuber dia juga bisa menjual produknya bisa menampilkan kompetensinya dan sebagainya gitu ya jadi ini pun juga bisa mengalihkan gitu ya mengalihkan kebutuhan manusia secara umum dari televisi kepada gadget gitu nah maka ini juga menjadi sebuah hal yang memang dirasa akan tentunya kalau berkaitan dengan penggunaan gadget dan tentunya tadi penggunaan televisi atau peralihan dari televisi ke gadget ini pun juga bukan berarti tanpa masalah ya walaupun mungkin kita bisa melihat seperti dua sisi yang di satu sisi kita menguntungkan tapi di sisi lain justru malah akhirnya bisa berdampak masalah dan masalahnya juga bukan hanya sedek masalah yang kecil tetapi juga bisa masalah yang besar gitu apalagi terkait dengan bagaimana generasi ketika dia mendapati konsumsi informasi yang tentu cenderung randomize yang akhirnya bisa jadi apa saja yang memang nanti dicerna gitu ya apalagi mungkin kita bisa melihat tentang pengguna gadget ini dari usia yang sangat dia bisa mengakses segala informasi yang akhirnya susah juga pengendalian dan sebagainya gitu ya nah ini bisa jadi sangat apa ya istilahnya problematik ya bisa jadi juga muncul problema tapi yang jelas bagaimana diantara hal yang nanti menguntungkan atau hal yang baik dengan penggunaan gadget dengan bagaimana nanti kita melakukan upaya apa ya istilahnya penyesuaian yang tepat supaya akhirnya kehidupan kita bisa tetap menggunakan teknologi gitu ya mendapatkan informasi mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan apa istilahnya kehidupan kita yang tepat gitu nah mungkin kita akan juga ngebahas itu ya terkait dengan bagaimana nanti kenapa sih TV akhirnya lebih banyak ditinggalkan ini tadi gitu ya acara-acaranya juga kadang-kadang menjemukan gitu ya atau mungkin bisa jadi ya konten-konten yang ada di televisi juga mungkin yang sudah sudah orang ketahui gitu ya daripada media internet tadi gitu ya kadang-kadang lebih update gitu ya informasi langsung yang disajikan di internet yang di-share di berbagai sosial media tertentu itu kan mempercepat arus informasi sedangkan mungkin di televisi itu ya hanya mengandalkan tadi misalkan informan gitu ya atau reporternya dan sebagainya sehingga akhirnya updating informasi kadang jauh lebih cepat melalui media sosial sehingga ketika nonton televisi ah ini mah udah tau beritanya dari Facebook kemarin ah ini udah tau dari WA kemarin yang temen-share gitu ya nah ini juga nanti banyak sekali gitu ya hal-hal yang menyebabkan juga tadi ya persona si kotak ajaib itu jadi semakin memudar gitu ya dan sebenarnya kalau dengan si kotak ajaib memudar itu merupakan kerugian atau enggak sih sebenarnya nanti kita bicara gitu ya dengan itu ya mungkin bagi siapa yang merasa rugi gitu ya atau ini perlu harus tetap bagaimana harus dialihkan gitu ya dari orang-orang menggunakan gadget kepada televisi kembali gitu ya misalkan seperti itu nah saya pikir nanti kita akan lebih banyak ya kita ngomongin sebenarnya persona si televisi atau si kotak ajaib memudar itu bagi kita harus ditanggapi B aja atau harus ditanggapi dengan kesedihan gitu ya dengan wauka atau gimana bagi remaja juga saya pikir kayaknya kalau saya bilang bahwa remaja sekarang dengan si kotak ajaib kayaknya B aja kali ya kalau saya sih ngeliatnya seperti itu karena lebih menarikan mana ya menarikan HP lah ya kayaknya mungkin beralih kepada televisi kalau satu sebenarnya kira-kira ada beberapa masalah ini bukan satu berarti kalau nggak punya HP itu satu pasti nonton TV gitu ya kedua kalau kuota habis nggak dikasih uang jajan beli kuotanya oleh orang tuanya mungkin nonton TV dulu mungkin bisa jadi anak-anak generasi sekarang menggunakan TV ya begitu tanda kutip ya dalam bentuk keterpaksaan karena mungkin juga tontonan-tontonan yang disajikan ya kalau nggak yang sifatnya kompetitif gitu ya apalagi sekarang ada sajian game disitu serial nonton bola eh bukan serial mungkin liga ya nonton bola lain sebagainya itulah masih masih kayaknya menjadi satu apa ya satu momok acara yang masih digemari gitu ya digemari oleh remaja nah kalau generasi diatasnya biasanya sinetron kalau bapak-bapaknya televisi bisa nonton berita gitu ya selebihnya juga akses terhadap hal-hal yang televisi mungkin nggak terlalu serutin sesering menggunakan HP dan gadget dengan sosial media ya untuk awalan mungkin begitu kan pik ya mungkin nanti nah begini sebetulnya yang memang yang kita selopi adalah bagaimana televisi itu dulu ya zaman dulu itu bisa mempengaruhi apa ya bahasanya pola pikir maupun pola sikap nah memang segala informasi dulu tertusat bukan tertusat ya maksudnya seperti memang lebih gimana gitu kalau di TV itu bahkan arah-arah gaya hidup kemudian pergaulan dan sebagainya di TV dan memang sekarang walaupun TV ditinggalkan kan beralih kepada media sosial nah media sosial ini kan memang justru lebih bahasanya apa ya lebih kalau dibilang terkontrol juga gak terlalu terkontrol seperti itu nah apakah ini memang sebuah apa ya karena memang zamannya semakin maju ini seperti sebuah pelari pelari peralihan dari satu pengaruh ke pengaruh yang lain nah bagaimana ingin tanggapannya menurut Antum iya betul Kang Fik ya jadi sebenarnya yang 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 harus dicermati adalah konten ya bahasan kontennya kalau perangkat sih memang gini ya itu kan perangkat itu hasil produk kecanggihan cara pikir orang menemukan apa ya istilahnya temuan-temuan lah ya gitu ya satu bentuk hasil karya teknologi citaan manusia gitu ya kalau PC ya mungkin di jamannya itu sangat luar biasa ketika ditemukan oleh siapa dulu ya saya juga gak tahu siapa gak tahu itu itu perubah dari istilahkan dari radio ke PC gitu dengan lancangan teknologi gitu ya dari hanya sekedar audio sekarang ada grafisnya ada gambarnya dan itu kan sebenarnya kemajuan gitu ya dan itu bisa jadi terus orang melakukan penelahan gitu ya sampai akhirnya merhasilkan produk yang akhirnya juga ada HP yang bisa menampilkan berbagai visualisasi yang menarik gitu ya nah tapi yang perlu harus dicermatikan sebenarnya bagaimana kontennya gitu ya karena televisi mungkin ya kita bisa kebayang ya kalau tiap orang gitu ya mau kemana-mana terus bawa TV gitu ya rekod kan TV segede gaban itu ya kan tentang televisi itu kan walaupun mungkin ada yang 8 inch ya dulu yang kecil gitu kan terus 14 inch 20 sampai yang gede banget gitu ya kebayangkan orang yang berkebutuhan dengan informasi atau cuplikan yang harus menggunakan kotak gede itu gitu lah kebayangnya kebawa-bawa kemana-mana gitu ya nah maka sebenarnya mungkin saya pikir bukan kepada kontennya yang memudar sebenarnya hanya tadi orang menggunakan perangkatnya itu yang sebenarnya jadi mulai ditinggalkan gitu ya televisi dan sebagainya mungkin hanya sekali saja dalam rentang 24 jam sehari gitu atau mungkin ada orang yang selektif gitu ya terkait dengan acara-acara yang atensinya hanya seperti misalkan kalau pagi-pagi hanya sebatas acara anak aja misalkan yang lagi tonton atau misalkan yang acara main bola saja atau apa gitu ya nah sebenarnya ya ini juga terkait dengan bagaimana regulasi penyiaran gitu ya terkait dengan bagaimana sebenarnya nanti tampilan yang akan ada di televisi gitu kalau dulu ya kita bisa berbicara terkait dengan konten itu kan mudah untuk senantiasa selektif ya kalau di televisi gitu ya kenapa karena memang juga acara gak terlalu banyak sehingga akhirnya sensor terhadap tayangan yang akan ditambah gitu dan biasanya layer-layer acara itu urut gitu ya dari acara satu ada iklan dulu jedanya kelihatan gitu sehingga bisa diatur tuh untuk pengontrolan iklan dan sebagainya yang sekiranya iklannya ya hanya sebatas menyampaikan produk saja misalkan ya termasuk juga mungkin di televisi ya konten-konten pengiklanan misalkan pun juga bisa disensor misalkan dengan iklan rokok kan tidak ada iklan rokok yang ngerokok gitu aneh ya dan selalu ditampilkan yang merokok dengan kesan yang wah gitu ya motivate gitu ya orang yang dengan adventures gitu ya kegagahan diri kegagahan diri gitu ya aneh gitu jadi itu bisa nah tetapi ya jelas kalau kita berbicara tentang bagaimana apa terkait dengan industri pertelevisian itu kan berbicara juga terkait dengan kontennya gitu ya nah di televisi sekarang ya tadi kalau kita katakan banyak gak sih sebenarnya konten-konten yang akhirnya kita bisa dapatkan yang itu cukup bisa membangun generasi muda ya kalau kita bisa bicara terkait dengan sekarang gitu ya coba deh kita cek gitu ya bagaimana sih televisi itu memberikan porsi untuk educate gitu ya untuk memberikan bagaimana pendidikan pendidikan karakter pendidikan ahlak pendidikan moral dan kepribadian misalkan gitu itu relatif tidak kalau dikatakan ya minim gitu ya ada sih kita bicara ada minim tetapi bahwa seberapa menarik itu kegiatan dibuat gitu ya yang ditampilkan dari televisi karena apa sudah ter apa ya istilahnya kalau dikatakan tersisihkan dengan acara-acara televisi yang kontennya yang tadi seperti sinetron misalkan ya drama Korea gitu ya sekarang ada reality show games misalkan yang memang orang akan secara instan gitu ya dan akan tertuju kepada satu bentuk perilaku yang begitu saja misalkan ya sih sinetronnya sinetron anak sekolah misalkan sekarang ada dari balik jendela SMP gitu ya itu kan tapi ceritanya anak SMP-nya ini cerita tentang apa cerita tentang belajar gitu ya kan betul nih gitu ya bagaimana misalkan kontennya disitu guru mengajarkan matematika mengajarkan tentang agama misalkan kan gak ada omnya ya situasi situasi kondisinya gitu ya itu dibentuk untuk bagaimana hanya terjadi cuplikan-cuplikan yang kalau gak jeles gitu ya dibangun romantisme ya gitu ya kecintaan ketertarikan di usia SMP gitu ya dan coba lihat ya interaksinya misalkan anak SMP mungkin akan lebih banyak apa disorot adalah terkait dengan percintaannya dibandingkan dengan hubungan orang tua dan anaknya kadang hubungan orang tua dan anak terjadi itu hanya dikisahkan konflik aja misalkan yang gak setuju dengan aturan orang tuanya gitu ya dan itu dengan kesan tampilan di zoom out zoom in zoom out dan diulang repetisi scene-nya itu menjadikan satu bentuk penguatan perilaku sebenarnya oh iya sehingga akhirnya ketika melihat situasi-situasi yang ada di televisi yang instan dan apalagi itu bentuknya animate gitu ya betul asli gitu seperti itu itu bisa lama-kelamaan alam bawah sadar seseorang akan mengikuti itu nah ini bahayanya adalah ketika anak-anak remaja yang memang secara struktur otaknya memang masih perlu banyak untuk diberikan nutrisi pengetahuan gitu ya nutrisi nilai gitu ya nutrisi pandangan hidup ini akhirnya sudah terbentuk duluan dengan tayangan-tayangan instan seperti itu gitu ya karena mereka akhirnya tersedot gitu ya aktivitas kesehariannya itu hanya dengan tadi kalau nggak berpacaran ya sekolah akhirnya nggak jadi rasa penting banget gitu ya atau di aktivitas di sekolah itu dirasa hanya ingin bertemu dengan pacarnya saja gitu ya sehingga akhirnya rasa untuk belajar pun juga tidak bergairah banyak misalkan dan ketika di rumah karena melihat duplikan bahwa dengan orang tua itu tidak ada tatakrama gitu ya ada dan kesopanan ya akhirnya interaksinya seperti teman seumuran gitu ya bahkan mungkin jauh lebih dari itu gitu ya ketidak sopanan yang ini yang memang jadi problematik ya dengan si kotak ajaib ini nah dengan kotak ajaib aja seperti ini apalagi sekarang kita melihat kontennya itu bergeser banyak dengan internet gitu ya ini ini lebih parah lagi karena ya kita akan kita melihat bahwa ini akan jadi tugas yang besar gitu ya untuk kita mendapati bagaimana pencegahan gitu ya bagaimana pengaturan regulasi dan sebagainya gitu ya terkait dengan si apa produk-produk yang akan ditampilkan di internet gitu ya dengan sosial medianya karena kontennya luar biasa bebas nah coba deh kita bisa bisa lihat tadi perbedaannya kalau di televisi scene per scene iklan itu kan bisa terlihat gitu ya setelah acara ini baru iklan nah kalau di internet itu kan iklan timbul dengan tanpa diundang gitu ya macam jelangung aja gitu ya tanpa diundang tiba-tiba nongol gitu ya dengan cuplikan yang ya kan kadang-kadang itu juga mempengaruhi situasi variousnya si anak misalkan ketika anak sudah pegang gadget tiba-tiba ada iklan otomatis gitu ya anak akhirnya penasaran apa sih ini diklik gitu ya dan sudah diklik wah dapet apa si anak iklan konten-konten yang tentunya juga tidak bisa dikonsumsi oleh siapapun gitu ya misalkan konten porno dan sebagainya itu kan sebenarnya tidak boleh dikonsumsi oleh siapapun bukan boleh dikonsumsi oleh orang dewasa itu salah juga persepsinya gitu ya jadi sensornya itu harus memang berjalan kuat gitu ya jadi dalam di internet kita juga mengendapati sesuatu yang lebih besar gitu ya efeknya daripada hanya sebentar tadi yang digunakan dengan kotak ajaib atau televisi plus juga kalau seandainya di rumah misalkan si anak sudah dikasih gadget tanpa pengetahuan termasuk juga akhirnya misalkan televisinya juga dipakai internet aksesnya lebih enak layarnya lebih lebar terus si anak muda di satu sisi si anak akan banyak mendapati pengetahuan tetapi kan ini juga butuh satu pendampingan gitu ya bagaimana seketika si anak mendapati informasi itu dia bisa mendapati informasi yang presisi yang tepat untuk dipahami nah berlainnya kepada remaja kalau anak remaja jelas otomatis kendalinya di siapa di dirinya sendiri karena memang kalau dikatakan bagaimana sekarang kalau remaja mengakses televisi mengakses internet mengakses pengetahuan itu kan juga susah untuk dikendalikan karena mereka sudah mulai mau mencoba independensi melakukan satu bentuk proses pengakuan dirinya dengan bahwa mereka mau seolah-olah tanda kutip mereka mempersepsi bahwa mereka bisa mengatur dirinya sendiri nah bahayanya ketika mereka punya kerius rasa daya ingin tahu dengan tadi sajian-sajian hidangan yang luar biasa akhirnya mereka bisa tersudut kepada satu bentuk aktivitas penggunaan telepisi atau penggunaan gadget dengan tidak bijak akhirnya anak-anak yang konsumsinya itu jauh lebih daripada orang dewasa atau remaja ini kan kalau dia tidak ke sekolah apalagi nongkrong dan penggunaan gadget itu akan sering apalagi misalkan instalasi gamenya dia akan fokus dengan itu atau sesuatu yang akhirnya informasi informasi yang menyenangkan misalkan tentang hal-hal yang sifatnya rekreasi misalkan model pakaian misalkan model misalkan si anak akan terus di situ sedangkan mungkin dia juga butuh mencermati kehidupannya apalagi kalau kita berbicara tentang ramaja muslim ketika si anak ini akan menjadi masalah ketika si anak hanya mengkonsumsi hal-hal yang menurut dia menyenangkan dalam konteks ya tadi ya kesenangan-kesenangan anak muda saatnya anak remaja maka tentu ini juga perlu adanya pendampingan perlu adanya juga penguatan terkait dengan bagaimana remaja muslim itu bijak dalam menggunakan televisi dan menggunakan internet terkhusus saat ini mungkin aksesnya terhadap internet karena memang mungkin kalau si anaknya remaja ini dari kecil dia dibiasakan tidak nonton televisi tetapi di usia remaja sudah diizinkan untuk menggunakan internet itu kan juga akan lebih menjedot juga waktunya dia kepada penggunaan internetnya ini hanya tentu bagaimana nanti kita bisa kesana dengan itu karena sajian-sajian di internet ini cuplikannya luar biasa apalagi youtube variatifnya luar biasa sehingga akhirnya anak bisa kalau dia dengan pikiran benar pikiran baik dan memang memikirkan kebutuhannya misalkan dia ingin mendalami ilmu agama mendalami bahasa ini sebenarnya banyak informasi sehingga bisa jadi kalau anak-anak yang punya pemahaman yang seperti itu dia akan mendorong dirinya untuk membiasakan mendapati informasi-informasi yang baik tetapi kalau misalkan si anak tidak ada kendali yang benar maka tadi dia akan cenderung lebih bebas apalagi dia misalkan lebih bahagia ketika buka internet dengan sajian yang akhirnya di luar ekspektasinya asalnya cuma begini doang tambah begini begini lagi buka lagi domain ini terus aja seperti itu sehingga akhirnya dia akan terpuruk pada sisi yang lebih di dalam lagi maka tidak aneh ketika misalkan saat ini misalkan hanya gara-gara punya teman di facebook akhirnya bisa menyebabkan anak itu hilang atau pacaran tiba-tiba meninggal dibunuh pacar facebooknya misalkan ini kan kacau walaupun kita bisa lihat di sisi yang lain anak-anak muda sekarang bisa jadi secara pengetahuan itu tinggi karena mungkin dia punya kesenangan untuk exploring karena kebetulan di internet disajikan banyak informasi yang kita sebut instan karena kita tidak harus menyusun dulu tidak harus menulis tulisannya dulu dan sebagainya itu sudah tinggal klik mbah google misalkan jebret ada sajian artikel catatan bagi anak-anak yang memang atau remaja yang senang dengan tadi pengetahuan yang benar apalagi pengetahuan islam dia akan lebih maju lebih mudah untuk bisa memakami sesuatu hanya bahasanya tadi kan di sisi lain orang-orang atau anak-anak remaja banyak yang akhirnya menyalahgunakan internet ini atau menggunakan internet dengan hanya untuk kebutuhan kebutuhan yang sifatnya rekreasional saja sifatnya akses game buka google itu bukan mencari pengetahuan tentang apa tetapi mencari pengetahuan bagaimana menghack mencari crack membuka kode tertentu untuk bisa naikin web call tertentu misalkan dan sebagainya itu juga tidak tentu jadi permasalahan yang akhirnya menyita generasi muda remaja saat ini kebayangkan kalau misalkan semakin ke depan anak-anak hanya sebatas disudutkan dengan keseharian yang saya pikir hanya tanda kutip jadi individualis walaupun dia mungkin bersosialisasi dengan sesama pemain game tetapi hanya tujuannya bagaimana berkompetisi pemain game saja tidak jelas hidupnya masuk juga bagaimana berpikir tentang urusan-urusan umatnya padahal generasi muda di dalam islam ini tujuannya adalah bagaimana menjadi generasi pengganti daripada generasi sebelumnya kalau generasi penggantinya rusak otomatis menghilangkan satu kegemilangan sebuah generasi jadi di dalam islam jelas kalau kita tarik kepada bagaimana pandangan futuristiknya kita bisa bicara kalau misalkan anak-anak remaja ini menggunakan akses dari kotak ajaib maupun internet ini bermasalah cara pengetahuan yang bermasalah sikapnya pun juga jadi bermasalah seharian habituasinya juga bermasalah sampai bisa jadi berdampak kepada adiksi adiksi yang salah gadget pornografi adiksinya narkoba pun juga bisa melalui akses-akses begitu mereka akan membangun jaringan dari mana dari mananya itu bisa sangat bermasalah jadi mari untuk remaja kita mulai saat ini menggunakan akses televisi dan internet ini dengan bijaksana sehingga kita bisa menggunakan itu menjadi sesuatu yang bisa membangun diri kita ke depan apalagi juga sebagai seorang muslim maka penggunaan internet atau itu jadikan sebagai pembangun diri mempersoleh diri kita dengan pengetahuan yang benar karena semakin orang memiliki pemahaman Islam yang baik maka dia akan juga memastikan untuk bisa memiliki kepribadian yang baik juga itu Kang Tik nah ya syukur atas penjelasannya yang jadi pertanyaan saya justru gini kalau masalah internet kayak yang saya tadi menjelaskan youtube terus ya dan yang lainnya terkait dengan internet informasi itu kan kadang-kadang justru malah tanpa filter gitu tanpa filter ya nah ini juga menjadi tantangan bagi orang tua kan karena ya yang namanya remaja yang namanya terutama juga ada golongan anak-anak misalnya mereka sendiri misalnya tidak memiliki filter gitu untuk menyaring mana yang seharusnya informasi yang mereka terima mana seharusnya informasi yang tidak bisa mereka terima dan tadi dijelaskan oleh Tan Selamat juga itu perlu bimbingan nah tanggung jawab orang tua untuk membimbing anaknya baik yang lemaja maupun yang masih belum balik misalnya itu harus seperti apa gitu karena kan artinya memfilter membimbing juga itu terpengaruhi oleh apa yang diyakini oleh orang tua itu sendiri gitu kalau misalnya orang tua berkeyakinan mohon maaf nih misalnya dia biarin lah deh itu anak remaja kalau misalnya orang tua berkeyakinan oh ini dalam islam gak boleh nih artinya kan ada pola pikir dan pola pikir ataupun pola sikap yang memang mempengaruhi orang tua untuk memfilter gitu jadi bahkan filter orang tua pun tergantung dari cara berpikir orang tua itu sendiri nah itu harus seperti apa ini perlu diperhatikan sebenarnya karena kan dalam islam itu kait dengan asuhan gitu-gitu kan kontinu gitu ya berkelanjutan nah termasuk penggunaan telepisi dan internet ini pun juga sebenarnya bagian dari bagaimana pengasuhan orang tua sebenarnya karena si anak berinteraksi dengan alat itu kan ya tadi bagaimana si anak memiliki persepsi dan persepsi itu kan dibangun atas dasar bagaimana interaksi orang tua kepada anak memberikan edukasi atau orang dewasa kepada anak-anak memberikan edukasi nah kecenderungan kepada anak-anak kan sebenarnya dia meniru ya lebih bagaimana dia gitu ya secara langsung orang tuanya berinteraksi dengan si alat-alat ini gitu ya nah pertama ya kita bisa melihat dari sisi bagaimana asuhan gitu ya asuhan itu juga harus bijak karena mungkin saya katakan bahwa perangkat ini kan tidak bisa tidak bisa dihilangkan gitu ya di tengah masyarakat kenapa bahasanya ini kan sebagai hasil produk karya manusia yang akhirnya itu teknologi untuk juga bisa jadi membantu kehidupan gitu ya ya salah satunya ketika ada televisi ya tadi informasi yang apa yang ada di dalam televisi yang disiarkan itu pun juga bisa sangat membantu apalagi berita misalkan dan sebagainya nah perangkat lainnya yang memang harus di apa harus juga punya adalah bagaimana nanti menyisir informasi-informasi gitu ya jangan sampai akhirnya informasi itu jadi salah kapra salah persepsi atau mungkin tadi bisa hoax semasuknya gitu ya nah bagaimana sih peran keluarga ya jelasnya penting nah hanya masuknya di mana jadi saya pikir jangan pernah untuk meninggalkan anak-anak dengan penggunaan alat-alat media gitu ya termasuk televisi mungkin kalau kita bicara tentang televisi dulu kan harus suka ada tuh BO misalkan ya bimbingan orang tua R BO nah itu pun juga mungkin bisa jadi satu hal yang memang harus ada terus gitu ya kenapa? karena ya TV kan gak mungkin juga nyiarin khusus untuk anak doang gitu ya kebayang itu ratingnya gitu kalau misalkan tontonan anak dari pagi sampai malam gitu ya gak mungkin juga pasti ada serial atau di part-part tertentu di jam-jam tertentu itu aktinya tontonannya tontonan remaja atau tontonan dewasa karena mereka kan segmentasi pasarnya harus bisa mencakup setiap tentang tentang umur tertentu gitu ya mulai dari anak-anak sampai yang dewasa nah pentingnya adalah orang dewasa maka buat komitmen dulu dengan si anak nonton TV-nya di jam apa gitu ya ya ketika memang misalkan dibuat komitmen ya dia harus didampingi maka mungkin penting juga bagi keluarga bagi orang tua harus ada family time gitu ya jadi misalkan family time-nya digunakan untuk misalkan nonton TV bersama dengan acaranya apa di jam berapa nah family time ini juga tadi berdasarkan betul cara pikirnya orang tua kalau orang tuanya memang ingin family time nonton bareng tapi ternyata nontonnya sinetron gitu itu juga ya saya pikir sinetron yang mana gitu ya atau nonton FTP-an yang itu dramanya drama cinta gitu ya coba aja serialnya samudera cinta apalagi itulah banyak masalah-masalah itu aja gitu ya jadi si anak itu nanti akan punya spektrum perkembangan itu ya hidup saya hanya untuk mencari pasangan gitu padahal tidak hanya itu gitu ya hanya untuk pacaran dan cinta-cintaan gitu ya makanya saya juga lihat itu ya sekarang kenapa di Youtube itu sampai ada anak yang membuat video ya itu terlepas dari yang membuat konten tetapi kontennya itu adalah cuplikan orang atau reka ulang dari sinetron-sinetron yang ditampilkan di televisi Indonesia gitu ya entah itu parodi parodinya yang memang tapi parodi jadi parodi orang dewasa yang sebenarnya dia akan lama-lama tidak sadaran dirinya adalah dia akan berperilaku seperti itu kebayang si anak itu menjiwai dengan kuat karakter-karakter misalkan kemarahan karakter-karakter disakiti membuli dan sebagainya apalagi kita lihat kesan-kesan sinetron di Indonesia itu memperlihatkan kalau kebencian itu masih terhubung ke ini ya jadi ya kita harus lihat gitu ya ketika memang ada parodi begitu kan kita ngeri ya ngeliatin karena apa karena cuplikan-cuplikan yang disajikan dengan kondisi sinetron saat ini itu kan pesan antagonis itu luar biasa gitu ya kejahatan di dalam kejahatan bentuk pertua enggak setuju dengan menantunya bentuknya ngusir menyakiti hujatan gitu ya ngebuli misalkan ya menghinakan gitu ya dengan satu tipikal yang memang disudutkan kalau misalkan yang berkerudung orang yang bersabar itu tuh ditekan dengan bentuk penyiksaan yang hadis gitu dan di akhirnya ceritanya harus bisa mamung memaafkan gitu ya menganggap bahwa hal itu tidak terjadi apa-apa gitu ya saya pikir ini pun juga akan mau enggak mau lama-kelamaan menjadi satu bentuk ketidaksadaran bagi karakter remaja gitu ya bahwa pilihannya akan dimana sebenarnya orang akan lebih enak menjadi sosok yang tanda kutip yang jahat gitu ya karena apa dia akan mendominasi sehingga ketika ada referensi kejahatan yang dicontohkan misalkan apalagi itu dicontohkan dalam kehidupan domestik gitu ya maka akan mudah tuh untuk diinikan gitu ya bisa jadi ketika anak remaja yang konsumsi tontonan seperti itu kemudian hari ketika dia menikah misalkan ya itu akan mempunyai referensi yang seperti itu gitu ya ketika sedikit ini langsung gitu ya ketika tidak suka sama orang akhirnya bentak dan sebagainya sehingga kemampuan-kemampuan untuk controlling emosi gitu ya itu sudah disajikan dengan ketidakbagusan di awal gitu karena tayangan-tayangan tadi jadi filternya banyak gitu ya kalau diketahkan keluarga nah ini masalahnya hati-hati dulu kalau kita bicara jamannya saya ibu saya senangnya telenovela gitu ya ya entah itu marimark ya atau apa gitu ya nah ini juga hati-hati dengan ibu-ibu yang umurannya umuran kita saat ini ketika mengasuh anak gitu ya di saat bersamaan misalkan ibu ada tayangan televisi itu ada tayangan anak-anak ada drama korea misalkan dan pemainnya yang disukai banget siapa siapalah saya gak tau ya Tengsek Jung atau siapa gitu lah gitu ya atau yang lain itu wah bisa jadi itu juga problem ya apalagi kalau misalkan rebut-rebutan dengan anak bahwa itu bisa jadi konflik ya nah maka sekali lagi ya tadi buat family time yang memang ketika anak itu ingin nonton tampilkan tontonan yang mana yang sekiranya itu bisa memberikan anak mendapatkan pengetahuan gitu ya atau mendapatkan rekreasi yang tepat misalkan ya karena memang tidak semua juga tayangan kartun itu bebas muatan nilai ya tayangan kartunis gitu ya tayangan kartun itu juga bisa jadi ada muatan nilainya gitu ya yang produksi animasi-animasi yang kontennya islami gitu ya yang sekiranya meminimalisir gitu tapi juga kalau saya secara pribadi ya tetap harus ada controlling kenapa karena anak bisa jadi tertarik dengan itu terus-terusan gitu ya sedangkan dia juga harus bisa beralih dari kondisi individual dengan penggunaan gadget dengan kehidupan sehari-harinya karena saya juga belum mendapatkan si penelitian yang yang gimana gitu ya terkait dengan tayangan-tayangan konten-konten islami terhadap pengaruh perilaku anak gitu ya mungkin bisa jadi mempengaruhinya tidak sekaligus pada usianya mungkin di kemudian hari dia akan punya pemahaman dari tayangan-tayangan animasi tadi tetapi minimal bahwa itu akan bisa apa ya mendampingi anak gitu ya sebagai bentuk alternatif yang edukatif gitu itu juga harus nah bagaimana kalau dengan remaja gitu ya ketika sudah dewasa sudah punya independensi gitu ya sudah punya pilihannya sendiri ketika akhirnya orang tua orang tua ya makanya tidak bisa masuk tuh sebagai orang tua kadang-kadang tetapi dia mungkin perlu pendampingan dalam bentuk ya rekanan gitu ya kalaupun memang misalkan si anak remaja ini sedang main game nonton TV lihat internet ya kita juga harus masuk tapi perannya kita mungkin tidak dalam konteks yang seperti halnya tadi orang tua kepada anak kecil gitu ya tapi orang tua kepada remaja itu beda asuhannya beda zaman beda asuhannya nah yang sekarang ya dengan remaja yang memang tanda kutip lah ya sudah-sudah bersinggungan rutin dengan gadget dengan ya mungkin dengan televisi tidak terlalu sering tapi dengan gadget yang konsumsi YouTube konsumsi game konsumsi apa bagaimana dengan ini karena memang pasti akan terjadi konflik di satu sisi orang tua ingin ngelarang dan sebagainya kita melihat anak tuh dari pagi gitu ya main game terus dari pagi nonton terus YouTube dan sebagainya itu boleh kita masuk pada ruang-ruang dimana kita mengingatkan misalkan karena dia kan juga harus makan sholat dan sebagainya sebagai ritme kegiatan dia harian ibadah-ibadah yang standar harus dia jalankan gitu ya gitu nah itu juga saya pikir berbijaksana dulu di orang tuanya karena hari ini melarang sekaligus itu salah satu bentuk yang akhirnya nanti berkontra bisa jadi sangat kontra nah mungkin kita masuk ke situ misalkan ada tugas yang diberikan oleh orang tuanya kalau makanya penting membangun kedekatan ya membangun kedekatan dengan remaja atau anak-anak kita yang usianya remaja itu penting kedekatan kedekatan itu kita akan tahu secara emosional gitu ya karena yang harus dibangun adalah trust dulu karena anak remaja ini kan sudah mulai bergeser gitu ya keyakinan dirinya dari Tuhan yang diatur-atur oleh orang tua dengan keyakinan saya bisa ngerti peran orang tua satu harus tetap dalam bentuk kedekatan kedekatannya apa kita bisa tanyakan gitu ya misalkan bang tete atau ade sudah sudah melakukan apa nih hari ini gitu ya tugas-tugas belajar sudah dijalankan belum boleh gak nanti misalkan Umi punya ini nih tolong deng Umi carikan bahasan tentang ini itu boleh kita kasih penugasan tertentu bang kalau misalkan main game itu dari jam sekian ke jam sekian itu gimana sih sebenarnya gitu ya itu kita bisa korek tuh pandangan-pandangan anak remaja supaya nanti kita akan tahu oh si anak kita itu punya pandangan apa membolehkan mengizinkan bahkan dia mungkin harus menuntut waktunya harus ada gamenya atau harus nonton apa gitu dan sebagainya itu juga kita harus tahu nah disitu mungkin pertama yang terjadi harusnya ada kedekatan ya jangan jadi permusuhan kadang-kadang karena kita punya value tertentu si anak punya keinginan apalagi mungkin pengaruh temannya luar biasa sehingga disitu adu value adu pandangan ini jamannya abang jamannya teteh makan sekarang main gadget main hp itu wajar mamah makan polot dulu mana ada hp gitu kata mamahnya iya tapi kan abang gak lupa tuh sholat gimana jadi benturan ini yang akhirnya menyebabkan si anak semakin dirasa tidak dipercaya sama orang tua gitu ya si anak akhirnya memilih mengisolasi gitu ya memilih untuk mental daripada orang tua nah orang tua akhirnya gede ketika si anak lama-lama semakin menjauh semakin tidak mendengarkan gitu ya jadi apa suasana suasananya akhirnya jadi gegara internet gegara gadget gegara tayangan ini menjadi satu konflik yang besar nah maka pentingnya adalah bagaimana orang tua itu mempertahankan kedekatan perannya bagaimana mungkin di satu waktu dia harus menjadi teman misalkan bang kalau main gadget itu kalau ibu gak bisa nih kayak gini main begini tapi abang mainnya jago banget gitu ya bukan kita mengapresiasi tetapi bahwa kita harus memutar balik gitu ya bang abang kalau main gadget sampai jam duhur gitu dari pagi kira-kira itu menurut abang bagus enggak nah kita tanya gitu jadi kita porsinya bukan berarti lantas menurut itu gak bagus iya sih memang secara nilai pasti begitu tetapi nanti kita tarik dulu supaya dia gak punya pengakuan terhadap dirinya dia kan harus diberikan porsi pandangan kan itu untuk membangun penghargaan diri terhadap si anak remaja jadi kalau misalkan ada kedekatan terus orang tua juga membangun penghargaan terhadap si anak remajanya ya kemungkinan gitu ya besar bahwa si anak akan punya kendali yang lebih baik gitu ya dan kita punya trust dengan dia gitu ya dan dia pun juga trust dengan kita punya satu bentuk keyakinan bahwa bu umi abi gitu ya walaupun abang atau kakak sudah remaja tapi kakak dan abang bertanggung jawab gitu dengan pilihan yang tepat gitu nah kadang kita ketemunya kalau tidak dekat konflik gitu ya sehingga akhirnya penggunaan akses-akses terhadap internet sebagai sumber informasi misalkan tayangan-tayangan televisi sebagai informasi nanti disalahgunakan gitu ya apalagi mungkin referensi pergaulannya dengan referensi yang akhirnya masuk kepada kelompok sosial remaja tertentu yang tanda kutip ya gitu ya aktivitasnya seringkan negatifnya gitu ya nongkrong-nongkrong gitu ya ngerokok gitu terus ya balapan liar gitu ya terus masuknya apa tuh apa namanya taburan gitu ya tuh nanti akan lebih repot gitu itu Kang Fik jadi kalau bisa memang beda ya dengan asuhan anak dengan asuhan remaja gitu ya jadi termasuk juga nanti penggunaan filternya itu juga terhadap media itu juga beda ya antara anak-anak dengan memfilter orang dewasa kepada remaja gitu ya beda cara ya iya baik ini waktunya sudah hampir satu jam jadi untuk kementara kita deketan dulu sampai disini barangkali nanti kita di edisi berikutnya kita akan lanjutkan lagi ya gitu lanjutkan lagi karena kalau ini sebentar lagi juga mau maghrib nah insya Allah nanti di edisi berikutnya di berikutnya kita akan lanjutkan lagi nanti kita ngomongin sejauh mana media kan sebetulnya peran ini peran karena ini ya karena internet itu misalnya termasuk juga kontak AJM itu kan sudah apa ya menyentuh masyarakat luas artinya bahwa urusan ini tidak hanya urusan bagi individu kemudian keluarga juga melibatkan masyarakat bahkan mungkin negara karena kan regulasi-regulasi aturan-aturan berinternet kemudian konten-konten yang apakah itu bisa melindungi menjaga masyarakat atau tidak justru malah menghancurkan moral masyarakat itu juga kan ada peran tanggung jawab negara disitu nah ini akan kita bahas nanti akan kita bahas nanti insya Allah mudah-mudahan bisa di edisi di maghrib selasa berikutnya nah untuk sekarang barangkali kita langsung ke kalimat penutup aja dari Kang Selamet nah terkait misalnya apa kudanya personasi kotak ajaib dan beralih ke si kotak smart kotak pintar nah itu apa-apa Kang untuk kalimat penutup pada edisi kali ini silahkan kalau berbicara tentang kotak ajaib ya itu kan namanya alat dan remaja intinya kalau punya inisiasi untuk melakukan upaya penyiaran Islam yang luar biasa gitu ya jangan ragu-ragu untuk senantiasa menggunakan kotak ajaib yang katanya sudah memudar jadi ini mungkin bisa jadi sangat berkesempatan untuk yang senang dengan jurnalistik senang dengan penyiaran dan sebagainya bagi remaja-remaja yang memang juga ingin menyampaikan Islam gitu ya melalui media televisi dan sebagainya itu luar biasa bisa sangat menjadi amal soleh dan amal jariah yang banyak gitu ya kenapa karena disitu kita bisa menggunakan fasilitas televisi ini untuk penyiaran keislaman gitu ya konten-konten remaja yang mengajak kepada kebaikan dan Islam gitu ya itu sangat sebenarnya sangat dinanti oleh umat gitu ya sangat dinanti oleh umat mungkin saat ini bisa juga mengakses atau bisa juga ditampilkan melalui internet gitu ya nah tetapi jelasnya bagi kita kita lihat gitu ya bukan masalah efektivitas atau tidak tapi kita bisa mampu menggunakan setiap kesempatan uslub-uslub atau wasilah-wasilah untuk kebaikan gitu ya jikapun misalkan sekarang kotak ajaib sudah mulai memudar jangan sampai kita pudarkan tapi kita isi dengan konten-konten yang luar biasa gitu ya kalau yang memang suka dan memang mampu untuk melakukan pengemasan pengemasan acara yang bisa disajikan melalui media-media gitu ya dan tentu tadi kita harus punya satu sikap gitu ya dengan penggunaan internet maupun televisi gitu ya sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tayangan dan sebagainya sehingga akhirnya disitu kita akan harus punya kecerdasan untuk memilah milih gitu ya karena akan berpengaruh besar kepada kehidupan kita ke depannya gitu ya apalagi sebagai remaja gitu maka penggunaan ini secara waktu secara tujuan gitu ya juga harus punya dasar yang lain tentunya juga tadi betul karena ini memang harus dibicarakan bersama karena masih punya penggunaan media baik itu televisi maupun internet dan sebagainya yang saat ini bumi apalagi di tengah pandemik sekarang gitu ya semua orang pasti hampir menggunakan gadget gitu ya untuk online dan sebagainya ini juga perlu untuk sekali lagi pengontrolan keluarga gitu ya kalau untuk remaja juga punya kemampuan untuk memutuskan mana yang boleh mana yang tidak boleh mana yang baik mana yang tidak gitu ya dan tentu juga ini berkaitan dengan regulasi gitu ya tentu juga kita berbicara tentang bagaimana ya tugasnya pemerintah untuk senantiasa memberikan satu layanan yang aman gitu ya satu legalitas sensor yang 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 pasti untuk bisa lebih selektif gitu ya untuk bisa membersihkan lah ya dari racun-racun pikiran melalui tayangan-tayangan yang hadir dari televisi maupun internet gitu ya karena kita membutuhkan generasi pengganti yang nanti punya kecerdasan berpikir yang luar biasa karena kalau sudah dipengaruhi oleh tadi situasi tayangan dan sebagainya sampai bisa bisa mempengaruhi itu kualitas generasi ke depan tentunya juga kita tidak mau kan kalau misalkan kita berada mendapatkan generasi yang buruk di kemudian gitu itu Kang Fik baik syukur dan selamat Patrika yang tadi sudah menjelaskan dengan luar biasa terkait bagaimana kudanya si kotak ajaib namun yang terpenting adalah yang sangat mempengaruhi yaitu konten-konten baik di si kotak ajaib maupun di si kotak yang smart yang lebih kecil daripada kotak ajaib baik insya Allah kita bertemu lagi yang selamat di edisi berikutnya juga berbesar yang diramati oleh Allah kita akan bertemu lagi di edisi ngopi maghrib berikutnya jangan lupa saksikan terus ngopi maghrib setiap selasa dan jumat jam 16.30 sampai 17.30 insya Allah di channel Lentara Umat dan Mafahim TV juga bisa didengarkan di Mafahim Radio dan aplikasi Mafahim Radio itu bisa di download di Play Store coba cari di di Play Store Mafahim Radio nah Mafahim Radio itu banyak ya konten-kontennya insya Allah Islami semua kemudian juga bisa terhubung ke beberapa channel Youtube yang memang menjajikan jajian-jajian keislaman pokoknya di download dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua baik kita ketemu lagi di Mafih Maghrib ini berikutnya saya Fiti Fauzi mohon maaf apabila banyak kesalahan terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.